Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan channel ini. Sesuai judul pada video kali ini, saya akan membahas mesin genset produk dari Mitsubishi. Pada dunia industri, membutuhkan persediaan tenaga listrik yang besar. Maka dari itu Mitsubishi sebagai salah satu produsen ternama membuat mesin ini. Dengan model genset yaitu MJS2000B. Untuk mesinnya bertip S16RP THS dan generator dari Leroy Somer MJR52S7N. Maka genset ini memiliki kapasitas 2000 kVA prime rating. Mesin model ini berbentuk V60 derajat dengan total 16 silinder. Tiap silindernya berukuran bor 170 mm, serta struk 180 mm. Jadi, kalau dirumuskan, maka mesin ini memiliki kapasitas 65.300 cm kubi. Wow! Dengan kapasitas mesin sebesar itu, dan kecepatan putaran mesin yang konstan, sehingga mesin ini bisa menghasilkan maksimal output 1750 kW motor, atau setara dengan 1634 tenaga kuda. Pada sistem bahan bakarnya, menggunakan model direct injection dengan dua pompa injeksi mekanis yang terbagi untuk dua sisi silinder. Terdapat dua jenis filter. Yang pertama filter tambahan berjenis kartridge sebagai water separator, lalu filter berjenis spin-on yang terletak sebelum pompa injeksi. Setelah melewati filter, bahan bakar dipompa langsung masuk ke ruang bakar melalui nozzle. Untuk bagian asupan dan pembuangan udara dilengkapi dengan empat buah turbocharger, yang telah diproduksi secara khusus, disesuaikan dengan karakteristik mesin ini, untuk memberikan output daya maksimum dengan minimum konsumsi bahan bakar. Dan untuk pengaplikasian turbocharger ini, ditutup dengan peredam kebisingan dan pelindung panas. Selanjutnya kita ke bagian pelumasan dan pendinginan mesin. Menggunakan oli berjenis SXM40 dengan kapasitas 200 liter untuk memenuhi kebutuhan seluruh komponen mesin. Terdapat lima buah filter oli yang terletak pada bagian sisi kiri mesin. Dan untuk satu buah filter oli yang paling depan, dengan ukuran yang berbeda, merupakan filter oli bypass. Lalu untuk sistem pendinginan, terdapat radiator yang berkapasitas kurang lebih 300 liter. Untuk penggerak kipas, pompa air, dan pompa oli, semua langsung terintegrasi dengan mesin pada bagian front gear. Selain untuk menjaga suhu area silinder mesin, yang disebabkan efek pembakaran air radiator ini, juga digunakan untuk fitur oil cooler dan air cooler. Untuk sistem air cooler, terletak pada bagian saluran udara sebelum masuk ke ruang bakar. Penjelasan lebih lanjutnya, akan saya jelaskan pada video yang berbeda. sedangkan sistem oil cooler terletak pada bagian blok mesin di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya kita ke bagian sistem elektrikal. menggunakan tegangan 24 volt, yang bersumber dari baterai atau aki. Terdapat 6 buah baterai yang dirangkai secara seri dan paralel, dan juga 2 buah dinamo starter, yang masing-masing berkapasitas 7,5 kilowatt. Jadi, dari ke-6 baterai tersebut, 2 pasang baterai terakhir dirangkai paralel, untuk meningkatkan total daya baterai, dikarenakan membutuhkan power yang besar, untuk melakukan starting pada mesin ini. Mesin ini juga terdapat alternator, berkapasitas 24 volt 30 ampere yang digerakkan dengan V-belt. Jadi, satu-satunya yang digerakkan dengan V-belt hanyalah komponen ini, sehingga lebih efisien dan perawatan yang mudah. Pada bagian pengontrolannya, menggunakan digital electronic system, dengan modul DIP-C, yang sudah didesain khusus untuk mesin Mitsubishi, sehingga kita dapat menyalakan, dan mematikan mesin melalui modul ini. Juga dapat memonitoring beberapa parameter, dan juga peralihan, atau membagi beban listrik. Dan pada mesin ini, terdapat aktuator WU2, tipe Pro Act Integrated Speed Control, atau ESC, sebagai tambahan governing system untuk stop control, yang di mana aktuator tersebut, terintegrasi dengan modul kontrol DIP-C elektronik, untuk menutup katup injeksi, ketika mendapat sinyal, mematikan mesin. Genset ini juga terdapat aksesoris tambahan, videonya sudah saya buatkan terpisah, untuk linknya saya sematkan di deskripsi. Oke baiklah demikian video ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.